Ini adalah mainan robot yang katanya bisa ngegambungin 4 kendaraan sekaligus Jadi satu robot super kece kayak gini Nama mainan ini adalah Tobon Jadi kira-kira sehebat apa mainan satu ini, sekeren apa dia setelah digabungin Mari langsung saja tonton video ini sampai habis Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing King Quatran Tobon Jadi ceritanya kemarin itu gue habis dari toko mainan dekat rumah gue Dan gue menemukan mainan ini kayak menarik banget di mata gitu Namanya adalah King Quatran Tobon Jujur sebelumnya gue nggak tau apa-apa soal Tobon ya Dan ternyata setelah gue cari-cari, Tobon adalah serial gitu yang tayang di RTV Yang ceritanya dia kayak bisa ngegabungin robot-robot jadi satu robot gede lagi gitu Jujur banget gue belum pernah nonton guys Jadi sorry banget kalau gue salah sebut nama karakternya ya Tapi yang jelas ini menarik banget buat gue Karena katanya dia beneran bisa ngegabungin beberapa kendaraan gitu Jadi satu robot super keren kayak gini Udah kayak cokokin Toy Story yang kemarin sempat kita rakit Dan gue pengen nanya sih sebenernya Kalian semua ada yang nonton Tobon nggak sih? Coba deh komen di bawah Dan anyway di konten kali ini gue pengen membuktikan ya Seberapa bagusnya mainan Tobon ini Jadi yaudah tanpa banyak cincong lagi Langsung saja kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini Boxnya bener-bener gede banget ya Dan gue belum bisa ngeliat sama sekali mainannya kayak gimana bentuknya Karena dia tertutup banget kayak gini Tampak depannya kira-kira seperti ini Disini ada penampakan robotnya yang cukup keren gue ngeliatnya ya Jadi ini setelah bergabung nanti Dan kita bisa liat disini kayak ada sayap pesawat gitu Ada ban gitu di bagian bahunya Dan juga di bagian tangannya ini Jadi emang berbagai macam bentuk kendaraan Mulai dari pesawat ataupun mobil Bisa jadi satu robot kayak gini guys Dan tentera juga nama mainannya Dan disini kalian juga bisa liat kendaraan-kendaraan Yang nanti bakalan kita gabungin jadi satu robot Dan di bawahnya ada brand mainannya Yaitu Young Toys Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Ada foto-foto dari kendaraan-kendaraannya ya Dan jujur aja disainnya cukup norah sih Tapi kita gak tau semoga mainannya gak norah ya Samping satunya lagi kira-kira seperti itu Ada penampakan foto Tobotnya lagi Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Disini ada penampakan lebih jelasnya lagi Setelah mereka nanti bisa jadi robot Ataupun jadi kendaraan-kendaraan kayak gini guys Jadi konsepnya cukup menarik sih Kayak Chogokin ataupun Megazord gitu Intinya mereka bisa bersatu padu Menjadi satu robot kayak gitu guys Tampak atas kira-kira seperti ini Ada Tobotnya yang lagi mejeng Dan juga namanya King Quadrant Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan Yang kalian juga bakalan baca Kalau kalian beli Jadi kira-kira seperti itu box Dari mainan Tobot kali ini Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita unboxing Tobot ini Sama-sama Dan sekarang kita ambil dulu kunaik saian kita guys Yang udah umpet lama banget nih Mana ya? Gak ada sih Ini dia kunaik saian kita Jadi langsung aja kita selepet satu Kayak gini Dan langsung aja kita buki kayak gini Dan kita keluarkan dari kandangnya Oke, oke, oke Ternyata pas kita unboxing Dia udah menyatu kayak gini guys Dan yang gue heran kok Gak ada warna hijaunya sama sekali sih Pesawatnya mana ya? Apa ada barang lagi di dalam sini? Kita lihat, kita lihat Oke, oh, oh Wow, wow, wow Pesawatnya bisa sendiri guys Jadi ternyata kita bisa gabungin Tanpa masukin pesawatnya ini guys Jadi kayak kita dikasih semacam alternatif gitu Buat bikin robotnya Dan apakah masih ada lagi di dalamnya? Bentar Oke, ini Kosong Kosong coy Ngapain dikasih box lagi? Aduh, nyangkut Ngapain dikasih box lagi? Dan satu lagi Ini ada instruction guide-nya Oke, oke, oke Ya, jadi kira-kira seperti ini Semua item yang sudah berhasil kita keluarkan Dari box jahat 6 ini Cuma ada robot ini Dan juga satu pesawat ini Dan sekarang seperti biasa Sebelum kita review mainannya Kita melakukan tradisi kita dulu Apa mantelnya teman-teman? Packaging adalah sahabat! Benar sekali Packaging adalah sahabat! Oke, jadi kira-kira ini semua item Yang sudah berhasil kita unboxing Dari box Tobot tadi Jujur gue agak menyayangkan sih Pertama ya Boxnya kegedean untuk ukuran Mainan robot sekecil ini Dan kedua Gue expect-nya adalah Mereka tuh udah misah-misah ini dari awal Jadi gue ngerakit lagi dari awal gitu loh Sedangkan ini udah kayak setengah jadi robot kayak gini guys Cuma ini doang nih pesawatnya yang misah kayak gini Dan bahkan ya Bayangin kalau misalnya mereka udah misah-misahin ini Jadi kendaraan-kendaraan gitu Harusnya boxnya gak segede itu gak sih? Jadi makanya gue menyayangkan itu sih Mainannya terasa kecil banget loh kesannya di gue Dan jadinya gak surprising lagi Buat gue ngeliat bentuk robotnya Makanya abis ini Gue kayaknya pengen nyurut tim gue Buat ngebongkar ini semua Jadi kendaraan-kendaraan terpisah Supaya nanti gue bisa ngerakit sendiri Dan kalian bisa lihat juga prosesnya Jadi abis ini kita timelapse dulu Buat ngebongkar-bongkar dia guys Let's go! Jadi dong Jadi dong Jadi dong baginya Ih keren banget Jadi total ada 4 ya Disini ada bis, ada bagi, ada pesawat Dan juga ada bulldozer Abis ini kita rakit semuanya jadi robot Oke jadi tadi gue udah dibantu sama tim gue Buat misahin semua tobotnya Jadi kendaraan-kendaraan kayak gini Dan jujur emang kreatif banget sih engineeringnya Dan gak terlalu susah buat dibikin Jadi kendaraan kayak gini guys Barannya mentereng banget warna oranye dan biru ya Dan lagi-lagi guys ini juga bisa dijalanin kayak gini Nextnya ada pesawatnya yang warnanya hijau dan oranye kayak gini Jadi itu tadi 4 kendaraan yang bakal kita gabungin Sekarang langsung saja kita mulai proses merakitnya Pertama kita mulai dari bagi ini dulu Kita tarik bannya ke belakang kayak gini Dan satu lagi juga Enak banget sih klikannya sih Lalu kita buka bagian bawahnya kayak gini Dan kita keluarin kepala robotnya Oke 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 Nextnya kita tekuk guys bagian depannya ini ke atas kayak gitu Dan kalau udah kita tutup lagi bagian belakangnya Nah kalau udah sekarang kita tekuk bagian depannya Oke kayak gitu guys Jadi sekarang bentuknya udah agak aneh ya Jadi bantet kayak gini Jadi sekarang tinggal kita keluarin aja bagian warna merahnya ini Satu dan satu lagi dua Dan jadilah kayak gini Dan kira-kira seperti itu cara merubah si bagi ini Jadi bagian bentuk tubuh robotnya Ini udah ketahuan sih Kalau dia bakalan jadi dada dan juga jadi kepala robotnya guys Sekarang kita lanjut aja ke kendaraan kedua Oke sekarang kita lanjut ke kendaraan kedua Yaitu Beast Arimbi ini Dan langsung saja kita transform Pertama kita slide dulu dua bagian ini Dan kedua kita buka pintunya Ah kayak gitu Dan kita langsung kelekin aja kayak gini Dan ketiga kita tekuk Ah keluarin kakinya kayak gitu guys Dan kalau udah kita lanjut lagi tekuk bagian atasnya Dan juga bagian depannya kayak gini Nextnya kita keluarin bagian warna merahnya ini Satu dan satu lagi Nah dua Kalau udah sekarang kita bikin dia ngangkang Tinggal dibuka aja kayak gitu guys Bunyi ini enak banget coy Dan nextnya kita buka katuk bagian belakangnya ini Nah dan kita keluarkan isinya Oke dan kita tutup lagi Lakukan yang sama ke kaki sebelahnya guys Kira-kira seperti itu saja Dan finally inilah dia hasil akhirnya guys Bagian pinggang ke bawah dari tobot satu ini Sekarang kita lanjut lagi ke kendaraan ketiga Ini dia kendaraan ketiga Pesawat guys Langsung saja kita ke step pertama Yaitu kita patahin jadi dua kayak gini Dan kalau udah kita patahin lagi jadi dua bagian lagi Oke Kayak gitu Dan next ya kita panggil lagi pesawat buntung ini guys Yang tanpa buntung Kita tekuk dulu bagian roda-rodanya Satu Dua Dan juga tiga Dan kalau udah sekarang kita tinggal tekuk aja sayapnya Nah kayak gitu Dan satu lagi kayak gini Dan terakhir kita buka dia kayak gini guys Nah 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 Jadilah ini dia bagian pesawat yang bakalan disambungin ke tobotnya nanti Sekarang kita lanjut lagi ke kendaraan keempat Oke kendaraan keempat adalah bulldozer ini Sekarang langsung saja kita mulai ngerakitnya Pertama kita bagi dua dulu kayak gini guys Dan kalau udah kita tekuk bagian depan bulldozernya Oke Next ya kita buka katup hitam yang ada di bagian belakang ini Dan kalau udah sekarang kita tinggal tekuk aja Nah jadi kayak gitu guys Jadi mau manjang Next stepnya kita puter bagian atasnya ini Oke Dan tinggal kita keluarkan aja Nah ini bakalan jadi tangan dan ini adalah jempolnya guys Dan kalau udah tinggal kasih sentuhan terakhir saja Yaitu kita miringin sedikit kayak gitu Nah 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 Jadilah tangan kirinya dari tobotnya nanti Dan sisanya tinggal lakukan hal yang sama guys Bagian setengah bulldozer ini tinggal dirubah aja kayak yang tadi Sama persis caranya Puter bagian depan bulldozer Buka katup hitamnya Kita panjangkan dia Puter bagian atasnya ini Keluarkan jarinya dia Dan patahin sedikit aja Kayak gitu Jadi inilah dia dua lengan dari tobotnya nanti Dan ini artinya gue sudah berhasil bikin semua bagian tubuh dari tobotnya Sekarang momen yang paling tunggu-tunggu Langsung saja kita rakit semuanya guys Pertama ada bagian torso dan juga kepalanya Kita taruh sini Yang kedua disini ada bagian pinggang ke bawahnya Nah taruh sini dulu Ketiga ada bagian pesawatnya ini Taruh sini dulu guys Dan dua buntutnya ini kita taruh sini juga Oke Dan terakhir adalah lengan-lenganya dia seperti ini guys Oke kita taruh sini dulu Dan sekarang langsung saja kita gabungkan semuanya Pertama kita slide dulu bagian dada dan juga pinggang ke bawahnya ini Oke guys mantep Langsung tersambung seperti ini Dan kalau udah kita lanjut slide lagi bagian lengannya Oke mantep banget Dan satu lagi tinggal di slide aja Nah kayak gitu Ih mantep banget sih Gue suka banget karena mereka kayak presisi banget gitu loh Dan kalau udah kita akan merubah kapak ini menjadi bagian dadanya Ini seru banget sih Satisfying banget guys Tinggal ditekuk aja kayak gini Oke 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 Kalau udah berhasil tinggal ditempelin aja guys Oke ini agak tricky nih Oke kayak gitu Jadi kapaknya tadi buat ngisi bagian dadanya yang kopong ini Dan sebenernya ini udah bisa dibilang jadi robot sih Karena emang dia udah sempurna jadi robot kayak gini Udah ada kepala, tangan, kaki juga Tapi kita bisa kasih sentuhan terakhir dari pesawat hijau yang tadi Jadi kita tinggal tempel aja bagian pesawatnya ini Nah ke kakinya dulu Satu lagi juga sama guys Tinggal diklekin aja kayak gitu Jadi gunanya untuk memperganteng kakinya kayak gini guys Dan terakhir kita tinggal tempelin aja di bagian belakang tobotnya kayak gini Dan akhirnya gue bisa bilang Inilah dia tobot King Quatran dalam form yang sempurna Gimana? Ini kece banget kan? Apa kece pirit? Teng, 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 teng Obrol gue suka banget sih sama engineering dari mainan Tobot satu ini. Walaupun gue nggak tau sama sekali awalnya Tobot itu apaan ya, tapi gue suka banget sih konsep yang mereka tawarkan. Yang dimana kita bisa gabung-gabungin segala macam bentuk kendaraan jadi satu robot kayak gini. Walaupun secara chat gue nggak suka banget ya, warnanya kayak norak banget gitu rasanya. Bahkan gue bisa bilang ini lebih enak dirakit daripada Chogokin Toy Story yang pernah gue rakit. Udah gitu, ini masih bisa berartikulasi pula pasti di robot. Tapi gimana guys, rating dari kalian berapa nih dari 1 sampai 10 buat mainan Tobot ini? Silahkan komen di bawah. Dan sekarang buat yang nanya harganya bravoi, ini Tobot King Quatran waktu gue beli harganya 2,2 juta guys. Dan apakah worth it dengan harga segitu atau nggak? Menurut gue kalau kita consider dari material dan engineeringnya ya, harga segitu oke banget loh. Karena mereka ini udah presisi banget, enak banget buat dirakit. Cuma buat gue minusnya adalah desainnya sih. Ini desainnya menurut gue agak kurang ya, mungkin di warnanya kali ya. Warnanya tuh kayak color block gitu loh, jadi kayak nabrak-nabrak gitu. Ini oranye ketemu biru, biru ketemu merah, merah ketemu hijau, jadi kayak nabrak-nabrak banget gitu loh. Terkesan norak di mata gue. Jadi kalau boleh gue simpulkan ya, Tobot King Quatran ini adalah robot yang paling enak gue rakit, tapi desainnya yang paling norak yang pernah gue liat. Rasain aja sendiri enaknya ngerakit dia, karena emang semuanya presisi banget, enak banget buat dirakit. Cuma desainnya agak bikin sakit mata. Jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue, Medi Renali. Dan semoga kalian bertah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Ini adalah mainan robot yang katanya bisa ngegangung. Jujur banget gue gak nonton guys, jadi sorry banget kalau gue... Jujur banget gue gak nonton guys, jadi sorry. Dan terutama juga nama mainannya, 4th stage... Ah... Siapanya yang like nih? Wow, lucu banget tuh. Sakit banget nguruhkan gue, ya Allah. Cuma ada robot ini dan juga satu... Aduh, pertama kita turunin dulu 2 biji ini. Aduh, 2 biji.